Halo Assalamualaikum kembali lagi di video saya hari ini saya sedang ketemu temen roadbikan dari Singapura yang bawa sepeda keren banget ini adalah sepeda yang baru pertama saya lihat di jalanan di Jogja nah ini ownernya Halo Hai Halo Mas ini sepedanya apa Mas Isai Endurance Canyon CF9 SLX Oke di Singapura ini harganya berapa mas harganya sekitar Rp14.000 atau 140 jutaan Oke jadi ini bule tapi bisa bahasa Indonesia jadi bule berbahasa Indonesia Oke kita akan coba membahas secara lebih spesifik sepeda ini apa aja yang ada di sepeda ini ini adalah sebuah Canyon CFLX Endurance CFLX X 12 speed seram etap jadi ini sudah kalau di Shimano ini di itunya di seram dia punya seram red ini brifernya juga seram red kemudian integrated handlebar nya juga dari Canyon disini ada tulisannya Endurance CFLX 9 speed jadi sepeda ini sepeda ini adalah sepeda Endurance geometrinya Endurance saddle nya Visi Caliente seatpost nya juga dari Canyon ada logo UCI approve disini seram red XS cranknya pakai seram red dengan power meter juga dengan power meter juga disini 12 speed nah ini adalah sprocket 12 speed bentuknya kayak gini ini sampai 30 lalu yang loncat ke sini 33 jadi kayak ada apa ya ini namanya loncatan gear yang lebih besar daripada yang 11 disini jadi ini 11 yang ini kedua belas seram red kayak dia itu dia elektrik selesetnya Endurance di Aikat RC DT Swiss RC 1100 di Aikat carbon Oke banyak pakai Squalby Pro One TLA 700x28 sepeda ini secara keseluruhan kata onernya adalah 7,17 kalau di factory rilisnya 7,17 beberapa aksesoris disini pedalnya pakai Shimano Jura Ace dan ada Garmin yang gede banget disini Jimmy ah kenapa kamu pilih si Canyon ini daripada sepeda lain Oke jadi kalau menurut pengetahuan saya udah saya pelajari di Canyon itu in terms of the price is more affordable ya compared to the other kayak Pinarello ya Oke tapi speknya pun juga terbilang bagus contoh misalkan dengan Canyon CFS selection line ini dengan spesifikasi SRAM red AXS kita bisa dapatkan sekitar 130-140 juta Oke kalau misalkan kita mau dapat spesifikasi yang sama di Pinarello itu harganya tentu aja udah di atas 180 juta ke atas gitu oke dan juga Canyon ini kan di engineers di Jerman kan dan dia memang terkenal sangat presisi sih Oke dalam engineering frame nya Oke jadi ini brand Jerman ya si Canyon ini Oke ini ternyata brand Jerman brand Jerman yang banyak dikenal berarti serain Canyon apa ya Amin selesai si Canyon yang paling banyak nih si Canyon yang paling terkenal dan ini selalu saya kalau di Indonesia ataupun di Singapura juga terbilang sulit didapatkan jadi biasanya orang yang punya Kenyan dia langsung order from the official website nanti terus langsung di ship ke ya kalau misalkan saya kan waktu itu di ship ke Singapura ya Oke jadi ini enggak belinya enggak di Singapura ya belinya enggak langsung dari website langsung di Jerman kirim ke ke Singapura kalau di Indonesia memang setahu saya jarang yang punya Kenyan karena sulit digoreng gitu nggak banyak yang bisa yang bisa mainin harga-harga gitu kan dibandingkan yang lain kalau yang lain kan mereka akan gampang kan misalkan beli terus import atau di di jual lagi gitu kan dijual lagi kan Oke tapi kalau kayaknya ini emang agak susah karena emang dia suppliernya di Jerman langsung belinya ya Oke nah buat teman-teman yang tertarik untuk untuk nyobain sih kayaknya ini bisa nanti kontak warung sepeda Jogja kita akan coba direct import dari Jerman ada masalah sih kalau menurut saya saya udah coba Kenandel nyoba jain juga sebelumnya pakai Kenandel sebelum saya pakai Kenandel 12 Kenandel dulu ke-12 jainnya pakai apa jiannya TCR saya lupa oke apa bedanya dari dari brand-brand itu Oke kalau dari brand-brand itu Oke yang saya tahu kalau misalkan dari Kenandel Kenandel 12 walaupun dia aluminium tapi dia terbilang aluminium yang paling stiff Oke jadi aluminium tapi rasanya bisa dibilang dengan karbon Oke jadi kalau misalkan teman-teman daripada beli karbon tapi low levels ya misalkan sekitar kayak 30 atau 40 jutaan mungkin itu lebih rasanya lebih enak cat 12 oke aluminium lebih worth it buat beli cat 12 meskipun dia aloi tapi udah stiff dan ringan juga ya betul-betul Steve dan ringan banget jadi oke akselerasinya tuh terasa banget sih saya coba ya dibandingkan yang karbon yang lower n ya Kak 12 tuh akselerasinya lebih lebih bagus lebih bagus karena stiff banget Oke gitu Nah terus saya akan coba jain 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 itu memang nyaman ya tapi akselerasinya lebih lemot ya dia lebih lemot ya kalau peradaban getarannya si jain bagus ya betul-betul untuk getaran jain memang bagus sih luar biasa kalau cat 12 karena stiff itu enggak nyaman banget jadi di badan sakit ya terlalu terlalu besar Oke peresapan vibrasi dari jalan ke badan itu enggak teredam di frame karena dia aloi dan tipis jadi enggak ada peredaman kalau jain dia lebih nyaman sih cuma memang dia lemot sih saya juga menyadari sih bahkan jangankan CTC RC propel aja juga yang dia sepeda aeronya jain itu masih berat loh masih berat buat 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 di buat dikebutu masih berat itu memang pilihan sih jadi antara stiff discomfort atau yang nggak non-stiff tapi tapi comfort banget soalnya harganya masih entry-level banget kan ya harganya masih sekitar 30 40 50 jutaan itu kalau dibanding Nah tadi dari dari si Cannondale yang stiff tapi lebih discomfort lalu kita punya jain yang dia kurang stiff kurang bisa ngebut tapi comfortnya dapet bagaimana dengan si Canyon ini Oke tuh biar sekolah ini lumayan dapet dua-duanya nyamannya cukup nyaman tapi saya akuin ya akselerasinya dibanding cat 12 somehow masih bisa lebih cepat cat 12 Oh dari akselerasinya bahkan masih lebih dapet cat 12 saya rasakan ya kalau dari sisi comfortnya dari comfort ini lebih jauh lebih comfort sih jauh lebih comfort ya oke dan juga karena access red ya udah wireless jadi dia sangat responsif sekali karena kan bukan mekaniknya lagi ya jadi shiftingnya smooth responsif gitu dapet ya dari seram rednya ya dari seram rednya itu keunggulan seram red memang memang disadvantagenya yaitu harus ngecharge itu aja sih baterinya kan bisa dilepas di sini mas oke Jimmy pernah enggak Jim kamu lupa ngecharge dan kamu sepedaan gitu oh enggak pernah saya ada yang pernah kemarin jadi ada sepeda Nijakarta dia in the middle of the way baterinya tuh habis Oke apa yang terjadi dia terpaksa stop Oh oke ya karena itu artinya dia nggak bisa shifting apa seshifting Oke tapi masih bisa jalan masih tetap bisa jalan cuma dia nggak bisa safety dan itu dipensikan karena di depan ada petri dibelakang juga ada petri kan kalau jadi kalau ngecharge di sini di charge ini kita cabut Oke nah ini kita cabut seperti ini Oke dokernya kita masukkan Oh nanti kita charge terus kalau udah bisa dipasang lagi betul berapa lama biasanya waktu pengcasanya Om sekitar hampir satu jam satu jaman ya dan bisa digunakan untuk berapa kilometer atau berapa jam riding 6-7 jam 6-7 belum measure Oke persis tapi ada indikator nggak disini ketika Oh Mas ini baterainya mau habis-habis kita bisa dengan menggunakan kermin ini kita bisa kena kesini Oh ada ngear baterinya Oke disitu ada ada informasi bahwa Oh ini harus mulai di charge dan seterusnya betul karena ini udah wireless kan jadi kita bisa connect maupun rear gear front gearnya maupun gear baterinya kesini jadi kita bisa melihat Oh oke bisa monitor disini Oke that is how technology works for you ya oke terima kasih Mas Jimmy sudah memberikan sharing dan informasinya soal si Canyon's Endurance CFL CF SLX ini 9 ya Bagi yang kita ini ngomong-ngomong juga mau coba kan kemarin kita udah banyak import giant ya Nah kita nanti akan coba juga untuk masukin Cannondale ya teman-teman nanti yang berminat nyoba Cannondale kayak yang dimensin Mas Jimmy tadi cat 12 ya nanti bisa kontak warung sepeda pinarelo juga ya katanya terima kasih teman-teman sudah nonton videonya jangan lupa subscribe like comment share kalau teman-teman ngerasa videonya berguna buat teman-teman supaya lebih banyak lagi yang terinformasi mengenai kehebatan si Canyon Endurance CF SLX 9 ini Oke terima kasih Assalamualaikum